Hai Assalamualaikum 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 Oh, gak mutingan lagi Gak ini saya informasi Oh,nya jilianku, ya? Di dalam kamar, dimana mau belajar Kita kan bukan produk Tapi kita juga Gak bisa keluar Masyarakat, mbak, ini bukan produk Kan jin ke belakang Oke Wajib belajar dua belas tahun Wajib belajar dua belas tahun Wajib belajar dua belas tahun Masa suaranya 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 Rok, mbak Ya Ya kan, itu tepukurin handa Udah selesai Udah selesai Udah selesai Udah selesai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Saya akan Saya akan Mempresentasikan Tugas Iklan tersebut Iklan pelayanan masyarakat Wajib belajar dua belas tahun Ini intinya Mengajar anak-anak bangsa Baik yang Di pelosok Desa sekalipun Untuk Semangat Belajar Supaya Memperbaiki Kedepannya Lebih baik lagi Sudah 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 Saya akan menambahkan Apa yang dibelaskan Dari Mbak Ili Iklan yang kami boleh Dilaikan layanan masyarakat Wajib belajar 12 tahun Nah Ini era globalisasi Zaman sekarang Wajib belajar 12 tahun Itu rasanya Buat biasa bukan Tapi pada Era tahun 70-an 80-an Itu masih banyak Karena Anak bangsa Yang Belum bisa mencapai 12 tahun Belajar Nah Dalam era yang sekarang Wajib belajar 12 tahun Itu Lebih dipermudah Nah Disini Contohnya Saya Kenapa dipermudah Ada kebijakan-kebijakan Dari pemerintah Salah satunya Adalah Dana Bos Dana Bos Yang dikeluarkan oleh Pemerintah Bagi Sekolah-sekolahan Untuk memperingat Daya sekolah Dana Bos Nah Jaminan pendidikan Wajib belajar Merupakan salah satu program Yang digalangkan oleh Departemen Pendidikan Kependidikan Nasional Atau yang Sering kita sebut dengan Deptiknas Nah Di Indonesia Pemerintah Telah membuat Undang-undang Tentang wajib belajar Pendidikan selama 12 tahun Yang akan mulai Yang dimulai Pada tahun Ajaran 2013 2013 2014 Nah Disini Pendidikan Yang layak Seperti Hanya 12 tahun Lulus SLTA Dan lulus SMA Nah Disini saya akan menambahkan Sedikit Tahapan-tahapan dalam Pembuatan Alokasi Anggaran Contohnya Alokasi Kita mengambil contoh dari Penganggaran daerah Anggaran daerah Atau rencana Keuangan Rencana keuangan Pemuda adalah APBD APBD yang berisi Rencana Pendapatan Belanja dan Pembiayaan Nah Pengalokasian Sumber daya Dalam belanja Berupa Kegiatan Atau program Yang dilakukan Melalui proses Pembuatan Keputusan yang Sangat rumit Kemudian secara umum Nah APBD ini Mempunyai Peran strategis Peran strategis Untuk melaksanakan Fungsi ekonomi Yang Nantinya Larinya ke Dana Bos Tersebut Nah Disini Kami buat Pelayangan masyarakat Kenapa Loh ini kok Emang dibuat Kenapa sih Gitu toh Sekolah juga gak apa-apa Gitu Makanya disini Kenapa saya menambahkan Anggaran APBD Larinya ke Dana Bos Saya sekalikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah ini kan Jasa pelayanan Nah ini yang membedakan Disitu adalah Tekniknya Seperti apa Dari pengiklanan tersebut Dengan iklan-iklan yang Mayu kita sekarang di televisi Itu kan produk Atau lain Sebagainya Kalau pelayanan seperti itu Seringnya Melalui sosialisasi Nah ini Menjual jasa mas Kita mengajak Jasa Tau jasa Tau jasa Tau jasa Menjual jasa Ini di bidang jasa Masuk dalam bidang jasa Masuk dalam bidang jasa Ya Dan iklannya Layanan masyarakat ini Menjual jasa Kita mengajak Menjual jasa Menjual jasa Menjual jasa yang diartakan Mbak Lili di sini Iklan ini dibuat Kenapa? Iklan itu kan dibuat Untuk supaya Kalaya itu Woro-woro Bengertos Menjual jasa Iklan Kenapa ini ada hubungannya Dari masyarakat Karena ada hubungannya Masyarakat dengan pemerintah Nah di sini Iklan ini dibuat Eh ini loh Sekarang udah ada Layanan wajib budget 12 tahun Kita akan memberikan kemudahan-kemudahan loh Kalian yang belum sampai 12 tahun Ada kemudahan Kemudian Yang saya jelaskan dari awal tadi Terima kasih Kalau produk itu Misalkan dari sebuah perusahaan Dari perusahaan tersebut Menciptakanlah produk Biar Kalian juga tahu Eh ini loh saya ada produk Keunggulan dari produk saya apa Terima itu Bisa diterima mas Kalau boleh tahu itu Maksudnya jenis iklan jasa ya gitu Iya Jasa Kalau Kayak menjual produk itu kan Barang yang dijual Ada barangnya Berupa ada barangnya Kalau ini kan jasa Memberi pelayanan Kayak belajar kan Memberi ilmu Menjual ilmu kan Oke oke Setelahnya kayak gibur Terima kasih Kendalanya apa? Kendalanya Kendalanya dalam sistem Sistem ajar-mengajar itu Oh kendala yang biasa Kalau Kendalanya 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 Kan tadi Mbak bilang kan Wajib belajar 12 tahun Untuk masyarakat kota dan perdalaman Nah Untuk kenyataannya yang di perdalaman itu Sekolah pun mereka nggak Gak di begitu diperdulikan Guru pun cuma satu untuk dari kelas 1 sampai kelas 6 Nah seperti apa itu? Berarti itu Menurut masalah hanya Kurangnya Kepedulian yang pertama Kurangnya Kenapa tidak peduli Ada dua alternatif Satu Karena memang tidak peduli Karena Yang kedua alasannya Karena tidak tahu Nah seperti itu Itu karena ada dua alasan mungkin Mbak Sama seperti hanya Mbaknya SMS Suaminya Atau SMS Adiknya Kenapa tidak dijawab ada dua alasan Karena nggak punya pulsa Atau nggak tahu Ada lagi karena minimnya murid Karena muridnya tidak ada Yang kedua Guru Jarang yang ada mau Apa itu Ditempatkan di daerah Kebanyakan kan kayak gitu Iya Tapi Kan makanya dari situ Dengan Ada semangatnya anak-anak yang mau Niat belajar Berharap juga Guru-guru itu mau Mengajar mereka Tadi Situ belajar 12 tahun ya Pakci belajar 12 tahun Terus Tapi Kan Tadi ada dana bos Nah Kan Sekarang kan Orang sekolah kan Lebih pintar dari pemerintah kan Mereka Mengatasnamakan Biaya penarikan itu Dengan nama yang lain Misalnya Kayak uang gedung itu Dibilang uang jariah Nah Seperti itu kan Katanya Katanya Dana Bos itu Untuk masyarakat yang kurang mampu Terus Apa yang katanya 100% Gak ada biaya Kan tetap ada biaya Nah itu berarti Itu sistem dari sekolahnya Itu yang perlu Apa Ditinjau lagi dari pusat Karena Kalau dari pusat kan Otomatis gratis Berarti yang dari pusat Tidak sampai ke Daerah-daerah Atau ke Cabang-cabangnya itu Perlu kita Ini Apa Yang Tinjau lagi Karena yang Kelompok yang berikutnya Udah Menjalankan itu yang Salah Itu Termasuk Dari Gagal Sudah berhasil Luar biasa Urusan Kalau yang Itu kan bukan Ini Itu kan dari Apa ya Istilahnya Koroksi Itu kan ada KPK sendiri Mbak yang akan Curhat Curcol Mbak Ini Oke Sekali lagi Sekali lagi Sekali lagi Sekali lagi Satu kali lagi Setiap iklan itu kan Pasti ada tujuan dan sasaran Ya Pak Nda Ya itu sasaran Daripada iklan tersebut Kalo lihat Itu tujuannya pasti Ada Contohnya apa Daerah Tujuannya Mengajak Anak-anak penerus bangsa itu untuk belajar biar masa depannya lebih baik sasarannya ya anak-anak ya semua maksudnya ya penerus bangsa itu anak-anak dari usia yang sudah sekolah sampai jenjang SMP SMP TK itu selamat ya Allah 12 tahun berarti kan usianya 12 berarti diantara usia sampai 18 tahun mas usia maksudnya 12 tahun itu dari 6 sampai 18 tahun nah ini kalau yang tua-tua wajib belajar 12 tahun mungkin dulu tidak sempat kalau belajar paket A, paket B, paket C itu ada di masalahnya berarti masalahnya mbak ini mau nanya nih kalau yang ini mbak Osniar mbak Osniar mau nanya mbak 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 Beti ini mbak Osniar mau nanya saya mau sedikit menanyakan tadi yang dibahas contohnya dana bos padahal setahu saya dana bos itu hanya ada di periode masa japanannya presiden SBY itu satu ya jadi kalau memang mengangkatnya dana bos bukankah iklan dan presentasi kalian itu tidak tepat sasaran satu dua kalau memang tujuannya sasaran pasarnya sasaran dari iklan itu anak-anak generasi muda untuk belajar sedangkan yang di pelosok itu mereka sangat ingin belajar tapi kendalanya ada pada banyak para pendidik yang tidak mau ditempatkan di daerah pelosok berarti disini iklan kalian juga salah sasaran harusnya pada dua-duanya gimana menurut kalian harusnya dari iklan itu harusnya ke yang mau diajar dan juga yang mau mengajar karena kendalanya paling utama daerah pelosok itu mereka para pengajar tidak mau ditempatkan di daerah pelosok contoh saja bapak saya sendiri tidak mau tadi disini ada ada videonya yang menguasakan kata-kata mari kita dukung bersama itu tadi yang ngomongkan bu gurunya berarti kan mari berarti kan otomatis ibu gurunya juga mengajak guru-guru yang lain untuk memberi semangat pada murid-muridnya didengar kembali mbak oke teman-teman kita lanjut ke presentasi berikutnya ya udah lebih dari 15 menit terima kasih makasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati